Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mendapat kesempatan untuk ikut pencoblosan dalam pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU pun membeberkan syarat dan ketentuan ODGJ bisa ikut memilih. Pemilih dengan kategori ODGJ ini harus mendapatkan rekomendasi dari dokter untuk mengikuti pemumutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, mengatakan masyarakat dengan gangguan kejiwaan tetap masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT karena memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi. Namun hanya yang mendapatkan surat rekomendasi dari dokter yang dapat hadir ke tempat pemumutan suara atau TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Surat keterangan itu untuk mengetahui kondisi pemilih kategori ODGJ sekaligus menentukan bisa atau tidaknya dia menggunakan hak suaranya. Apabila dianggap memungkinkan, pemilih tersebut akan mendapatkan pendamping ketika menuju ke TPS untuk mencoblos surat suara. Pendamping bisa keluarga atau petugas dari TPS setempat. Sebaliknya, ODGJ tidak akan dipaksakan menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya jika dokter menyatakan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Namun Astri tidak menjelaskan secara terperinci klasifikasi kondisi ODGJ yang layak dan tidak layak untuk mengikuti pemungutan suara pada pemilu 2024. Dia juga tidak menjabarkan mekanisme pendampingan yang akan dilakukan maupun bagaimana cara ODGJ tersebut bisa menentukan pilihannya. Astri juga menegaskan pemilih dengan gangguan kejiwaan ini akan mendapatkan pendamping serupa dengan pemilih disabilitas lainnya.